Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bukan tambah bersedih Waduh, puasa satu bulan Waduh, sholat traweh Padahal ini apa? Kalau orang yang punya keimanan Itu tambah senang Alhamdulillah, kita bisa beribadah Bisa beribadah dengan sebanyak-banyaknya Pahalanya juga dilibatkan Momen-momen yang Orang bikin semangat Biasanya puasa itu berat sekali Puasa sunnah itu berat Tapi kalau biasa menjalankan ringan Karena apa? Di sekelilingnya ketika puasa sunnah Banyak yang gak puasa Banyak yang makan, minum, bersenang-senang Akhirnya puasa sunnah itu jadi berat sekali Bagi yang belum terbiasa Tapi yang biasa menjalankannya Nanti puasa Ramadan akan tambah lebih Lebih ringan lagi Nah, yang belum pernah puasa sunnah Juga insya Allah ringan Gak akan berat ketika menjalankan puasa Ramadan Karena apa? Semuanya berpuasa Bahkan maksiat-maksiat Banyak yang berkurang Ini ketika di bulan Ramadan Maka senang Ketika orang punya keamanan yang kuat itu Senang dengan datangnya bulan Ramadan Ibadah puasanya Semangat ya Meskipun kadang-kadang Kerinan barangkali Tepat-tep kuat Gak makan apa-apa Kuat sehari gak makan Karena sudah merasa senang dengan Adanya bulan Ramadan tersebut Nah, dari sini Saya akan membacakan sebuah hadis Dari Nabi Saya menggunakan kerepean Biar lebih pede Kalau gak kerepean Kadang-kadang lupa Menyampaikannya Kemudian gak lancar ya Jadi saya ngerpe Dari hadis Abihu Rahirah Radiyallahu an Annahu sami'a rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Abihu Rahirah Pernah mendengar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Yaqulu Innama mathali Wa mathalun nasi Sesungguhnya Perumpamaanku Dan perumpamaan manusia Kamathali rajulin Istauqada naran Seperti orang yang Menyalakan api Ketika api sudah nyala Jadi perumpamaannya Nabi Muhammad Dengan orang itu Seperti ada orang Yang menyalakan api Menyalakan api Kemudian setelah api tersebut Menyala Sudah menyala Ketika sudah api menyala Ini mungkin bisanya malam hari Maka akan datang Hewan-hewan Serangga-serangga Bisa kupu-kupu Mungkin laron Dan lain akan datang Kedalam api tersebut Kemudian masuk Kedalam api Nah Kemudian apa Faja'ala yang zi'uhunna Maka ada orang Yang menjaga api tersebut Supaya serangga-serangga Tidak masuk Jadi ada serangga yang mau masuk Api diusir Jangan masuk Awas-awas Kebakar kan Kebakar kamu nanti Awas jangan masuk Kedalam api Tetapi Orang yang mengusir tadi Kalah Jadi kalah dengan Hewan-hewan yang masuk Kedalam api tersebut Mungkin sebagian ada yang pergi Tapi sebagian Lebih banyak yang Bahkan lebih banyak yang Yang masuk ke dalam api tersebut Karena mungkin Menariknya api Api tersebut Atau menariknya dimana Nah Kemudian Fa'ana Kemudian Dibarakan sebagai Nabi Muhammad Fa'ana Akhidun Bihujazikum Anin nar Tetapi aku ini Aku ibaratkan Bahasanya aku ini adalah Menarik ikat pinggang kalian Jangan sampai Masuk ke dalam Api Jadi Andai kan Nabi punya tangan banyak Mungkin Ambilin semua Tikat-ikat pinggangnya Dikandoli semua Jangan sampai masuk Kedalam Api Karena Nabi itu Sifatnya itu Sangat pencinta Menginginkan manusia itu Semuanya masuk Jannah Azizun alaihi Harisun alaikum Bilmuminina Ra'ufurrohim Jadi Mempunyai keinginan yang kuat Kepada kemuslimin Supaya masuk jannah Menjadi islam Dan mempunyai kasih sayang Yang kuat Ini Nabi Muhammad Cintanya kepada manusia Jadi Dibarakan Nabi itu Menggandoli Gandoli Atau Apa bahasanya Menarik Atau menahan Menahan manusia Supaya tidak sampai Masuk ke dalam Abi neraka Tetapi Mereka Yang sudah Dilarang Sudah di Halang-halangi Untuk masuk neraka Banyak yang masih Masuk neraka Banyak yang Tidak taat Kalau kita lihat Di Quran Banyak sekali Jangan mendekati Zina Jauhilah Dan macam-macam Larangan 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 Tinggalkan Maksiat Tapi masih banyak Yang Mendekati Api Api tersebut Zina Janganlah Mendekat Janganlah Apalagi Berbuat Nah ini Na'udhu Bilamin Semoga Yang jamaah Di sini semuanya Tidak sampai Lepas dari Ikatan Atau lepas dari Tahanan yang ditahan Nabi Untuk masuk neraka Jangan sampai Na'udhu Bilamin Semoga kita Mendapatkan jana Dari Dari Allah Nah untuk itu Kita kaitkan dengan Ramadan ini Kita harus semangat Semangat Beribadah Semangat Meninggalkan Maksiat Kalau sudah puasa Itu biasanya Yang biasanya Suka Ngopong kotor Yang biasanya Suka Mesu-mesu Insya Allah akan terhindar Kenapa? Malu Malu terhadap diri sendiri Dan malu kepada Allah Malu kepada orang lain Malu kepada orang lain juga Wah puasa-puasa Kok ngomongnya gitu Jadi bisa menghindarkan diri Dari Maksiat kecil Maupun maksiat Besar Dan bisa dengan mudah Dengan senang hati Menjalankan Ibadah-ibadah wajib Maupun ibadah-ibadah sunnah Karena ketika bulan Ramadan Pahalanya Dilipatkan akan Jadi itu Pahalanya Semoga kita Dimudahkan Allah Untuk meraih jana Allah Dan dijauhkan dari Neraka Allah Na'udhu billah Min Min Dalik Subhanakallah Mabhamdika Asyadu ala ilaha ilha Anta assabiru kawatu Bulaik Assalamualaikum Wabarakatuh Munggu kitalan sukan Salat Tarbay Salat Baile Selamat menikmati